Kisah para Rasul, Pasal 10 Petrus dan Cornelius Di kota Kaisaria ada seorang bernama Cornelius. Ia seorang perlira pada pasukan yang disebut Pasukan Italia. Ia seorang saleh dan penyembah Allah. Begitu juga semua orang yang tinggal di rumahnya. Ia seorang dermawan yang banyak menyumbang kepada orang. Ia beserta semua orang yang tinggal di rumahnya selalu berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 sore, dengan jelas ia melihat malaikat Allah yang datang kepadanya, yang mengatakan, Cornelius Cornelius memandang kepada malaikat itu dengan rasa takut. Katanya, Iya, ada apa Tuhan? Kata malaikat itu kepada Cornelius, Doamu sudah didengar Allah. Sedekahmu kepada orang miskin sudah dilihat Allah. Allah mengingat engkau. Sekarang kirimlah beberapa orang ke Yopi untuk menjemput seorang yang bernama Simon, yang disebut juga Petrus. Ia tamu seorang penyamak kulit yang juga bernama Simon. Rumahnya dekat laut. Setelah malaikat itu pergi, Cornelius memanggil dua hamba dan seorang tentara yang saleh dari antara yang melayaminya. Kepada mereka bertiga, Cornelius menceritakan semua yang telah terjadi. Lalu mereka disuruhnya berangkat ke Yopi. Hari berikutnya, Suruhan Cornelius sudah mendekati kota Yopi. Ketika itu Petrus pergi ke atap rumah berdoa. Waktu itu kira-kira jam 12 siang. Petrus lapar dan mau makan. Ketika orang menyiapkan makanan, Petrus mendapat suatu penglihatan. Dia melihat langit terbuka dan sesuatu. Sama seperti kain besar turun. Kain itu digantung pada keempat sudutnya dan diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat semua jenis binatang dan binatang melata di dunia. Dan juga burung-burung dari langit. Kemudian suatu suara mengatakan kepadanya, Berdirilah Petrus, Sembelihlah itu, Dan makannya. Petrus mengatakan, Tuhan, Aku tidak pernah makan sesuatu yang haram atau najis. Suara itu berbicara kedua kalinya. Allah sudah menjadikan itu halal. Jangan katakan itu haram. Penglihatan itu muncul tiga kali. Kemudian kain itu segera terangkat ke langit. Petrus masih memikirkan arti dari penglihatan itu. Orang yang disuruh Cornelius itu sudah menemukan rumah Simon. Saat itu mereka berdiri di depan putus masuk. Mereka bertanya, Apakah Simon Petrus ada di sana? Petrus masih memikirkan tentang penglihatan itu. Tetapi roh berkata kepadanya, Dengarkan, Ada tiga orang sedang mencari engkau. Berdirilah dan pergi ke bawah. Pergilah bersama mereka. Dan tidak usah bertanya kepada mereka. Aku telah mengutus mereka kepadamu. Petrus turun dan berkata kepada ketiga orang itu. Akulah orang yang kamu cari. Mengapa kamu datang kemari? Mereka mengatakan, Cornelius perwira Romawi itu menyuruh kami. Ia orang baik dan yang menyembah Allah. Semua orang Yahudi menghormati dia. Ia diberitahukan oleh malaikat yang kudus untuk mengundangmu datang ke rumahnya. Ia mau mendengarmu. Petrus mengundang mereka masuk. Lalu memberi tempat menginap bagi mereka. Hari berikutnya, Ia menyiapkan diri. Lalu ikut dengan mereka. Beberapa dari saudara seiman dari Yopi ikut bersama mereka. Hari berikutnya, Mereka tiba di Kaisaria. Cornelius sudah menunggu mereka. Ia sudah mengumpulkan sanak saudara dan teman dekatnya. Ketika Petrus masuk ke rumah, Cornelius menundukkan diri di depan kaki Petrus dan menyembahnya. Petrus menyuruh dia berdiri. Katanya, Berdirilah. Aku hanya manusia seperti engkau. Petrus terus berbicara dengan Cornelius. Kemudian dia masuk dan mendapati banyak orang sudah berkumpul di sana. Kata Petrus kepada mereka, Kamu tahu bahwa adalah bertentangan dengan hukum Taurat bagi orang Yahudi berhubungan atau mengunjungi orang yang bukan Yahudi. Allah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menganggap siapapun haram atau majis. Jadi, ketika aku diundang kemari, aku datang dengan tidak keberatan. Sekarang, silahkan katakan kepadaku, mengapa engkau memanggil aku? Cornelius mengatakan, Empat hari lalu, aku sedang berdoa di rumah. Waktunya sama seperti sekarang, yaitu jam tiga sore. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku dengan pakaian yang berkilau-kilau. Katanya, Cornelius, doamu sudah didengar dan sedekahmu kepada orang miskin sudah dilihat Allah. Allah telah mengingat engkau. Suruhlah orang ke Yopi dan undang Simon Petrus datang kemari. Ia menginap di rumah Simon, seorang penyamak kulit. Rumahnya dekat laut. Jadi, aku segera menyuruh menjemput engkau. Dan engkau berbuat baik dan datang kemari. Jadi, sekarang kami sudah berkumpul di hadapan Allah untuk mendengarkan semuanya yang sudah diperintahkan Tuhan kepadamu. Petrus berbicara di rumah Cornelius. Petrus mulai berbicara. Katanya, Sekarang aku sungguh-sungguh mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Allah menerima setiap orang yang menyembah dia dan melakukan yang benar. Tidak penting dari mana ia berasal. Allah telah berfirman kepada orang Yahudi. Ia memberitakan kabar baik tentang damai melalui Yesus Kristus. Dialah Tuhan dari semuanya. Kamu sudah mengetahui peristiwa besar yang terjadi di seluruh Judea. Itu dimulai di Galilea sesudah Yohanes mengatakan kepada orang banyak bahwa mereka perlu dibaptis. Kamu mengetahui tentang Yesus dari Nazaret. Allah telah menjadikan dia Kristus yang dijanjikan itu dengan memberikan roh kudus dan kuasa kepadanya. Yesus pergi ke mana-mana dan melakukan hal-hal yang baik dan menyembuhkan semua yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Kamilah saksi dari semua yang dilakukannya di Judea dan di Jerusalem. Tetapi Yesus telah dibunuh. Mereka menggantung dia di kayu salib. Pada hari ketiga Allah membangkitkan dia dari kematian. Allah membiarkan orang banyak melihat Yesus dengan jelas. Tidak semua melihat dia. Hanya saksi-saksi yang telah dipilih Allah yang melihatnya. Kami telah makan dan minum bersama dia setelah ia bangkit dari kematian. Dia telah memerintahkan kepada kami untuk pergi memberitakan firman Allah kepada orang dan bersaksi bahwa ia telah ditetapkan Allah menjadi hakim atas orang yang hidup dan yang telah mati. Setiap orang yang percaya kepadanya dosanya akan diampuni. Allah akan mengampuni dosa-dosa orang itu melalui namanya. Semua Nabi mengatakan bahwa itu benar. Roh Kudus datang kepada orang yang bukan Yahudi. Ketika Petrus mengatakan itu Roh Kudus datang ke atas semua orang yang mendengar pesan itu. Orang percaya dari kalangan Yahudi yang ikut serta dengan Petrus sangat heran karena karunia Roh Kudus dicurahkan juga ke atas orang yang bukan Yahudi. Orang Yahudi yang percaya mendengar orang yang bukan Yahudi berbicara dengan bahasa yang berbeda dan memuji Allah. kemudian Petrus mengatakan kami tidak dapat tidak mau membaktis mereka dengan air. Mereka sudah menerima Ruh Kudus sama seperti kita. Jadi Petrus menyuruh mereka supaya Cornelius keluarganya dan teman-temannya dibaktis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta supaya Petrus tinggal bersama mereka selama beberapa hari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!